Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadangkala anda dalam mencari rejeki terlalu berlebihan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Tapi apa yang terjadi? Seret dan terhambat seketika itu akan bertanya Kenapa rejeki seret? Padahal sudah bekerja keras dan membanting tulang tapi hasilnya masih minim Apabila anda mengalami hal tersebut, timbul pertanyaan pada diri anda Apakah ini adil untuk kita? Sebaiknya anda renungkan kembali letak kesalahan anda Sampai anda merasa sangat berat untuk memperoleh penghasilan Yang mungkin sudah menjadi hak anda tapi masih menyangkut di mana? Orang dulu sering mengatakan ketika rejeki terasa sulit, coba evaluasi kembali kebiasaan harianmu Ungkapan ini benar adanya Menurut Islam ada beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif yang dianggap sepele sebagai dosa-dosa besar yang dapat menghambat rejeki anda Apakah itu? Yuk kita bahas satu persatu Tidur setelah subuh Kebiasaan ini dapat menghambat rejeki anda karena waktu setelah subuh merupakan saat Allah menurunkan berkahnya Sebagaimana sabda Nabi? Diberikan barokah kepada umatku di pagi harinya Hadis Riwayat Abu Daud At-Tayalisi disohehkan Syekh Al-Albani dalam Soheh Jami Usawir No. 2841 Seusai sholat fajar subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rejeki Hadis Riwayat Obroni Dari apa yang dikatakan Nabi tersebut jelaslah Sebaiknya jangan tidur setelah subuh Karena waktu itu juga turunnya rejeki dan berkah Ibnu Qoyim Al-Jawziyah Rahim Allah berkata Tidur setelah subuh mencegah rejeki Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rejeki mereka Dan waktu dibagikannya rejeki Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang Makruh kecuali ada penyebab atau keperluan Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama Para ahli menyebutnya waktu-waktu emas atau golden time Udara pada waktu itu adalah udara terbaik Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja Karena itu jangan menyianyikan waktu setelah subuh Memutuskan silaturohim Allah memberikan dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan yang lain Menyambung silaturohim merupakan salah satu cara Agar aliran rejeki yang diberikan Allah melalui tangan orang lain Sampai kepada kita Oleh sebab itu apabila Anda memutus satu ikatan silaturohim Sebenarnya Anda sudah menutup satu sumber rejeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturohim tersebut Janganlah memutus silaturohim Namun sambunglah silaturohim sebanyak-banyaknya dengan siapa saja Karena Anda tidak akan pernah tahu Dari silaturohim yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan Jodoh maupun rejeki tak terduga Pelit Orang pelit beranggapan bahwa ini harta yang dia kumpulkan mengapa harus berbagi Kalau berbagi harta ku akan berkurang Faktanya orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah Malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat Sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran Perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah Adalah laksana satu biji yang menumbuhkan tujuh tangkai Pada setiap tangkai terdapat seratus biji Dan Allah akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikandakinya Dan Allah mahalwa selagi maha mengetahui Quran Salatal Baqarah ayat 261 Zina Mata Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan Zina jenis ini hukumnya sama seperti zina sesungguhnya Dan Anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rejeki Anda Karena dengan melakukan zina amal ibadah Anda tidak akan diterima Allah SWT Dan akibatnya segala doa dan permintaan Anda tidak didengar oleh Allah Bertaubatlah dari zina mata ini Hindari untuk tidak melihat apa saja yang dilarang oleh Allah SWT Dan tundukkan pandangan Munafik Munafik adalah diantara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan Relasi kerja dan jalinan persahabatan diantara sesama Sifat ini sangat sulit dilacak Tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan Sifat buruk ini adalah pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong Dalam kaitannya dengan pekerjaan Dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik Mendahan hak orang lain Kita tahu dengan sedekah dapat memperlancar rejeki Anda Maka menahan hak orang lain juga dapat menghambat rejeki kita Hak orang lain yang tertahan dalam rejeki kita itu Ibarat benda asing yang menyumbat sumber air Hal ini akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar Ketika benda tersebut disingkirkan, maka air akan mengalir dengan deras Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rejeki kita Tidak disiplin Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat Termasuk dalam menjemput rejeki Tidak disiplin cenderung membuat Anda terguru-guru dalam melakukan pekerjaan Dan tidak maksimal dalam mengerjakan segala sesuatu Menunda-nunda pekerjaan Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan Dan itu artinya menunda-nunda rejeki Ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh Namun entah mengapa terkadang kita betah untuk memeliharanya Ayo gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal Mudah Putus Asa Putus asa adalah penyakit orang lemah yang tidak yakin akan pertolongan Allah Putus asa tidak akan mendatangan rejeki Justru akan menolak rejeki untuk hadir Orang Putus Asa adalah orang yang putus dari rahmat dan berkah Allah SWT Tidak bersungguh-sungguh Bekerja salah-salah akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan, rekan kerja, dan orang lain Kepercayaan orang lain akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam bekerja Di samping itu juga Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar Ketika kita asal-asalan Ya Allah juga akan menilai kita hanya berhak mendapatkan rejeki yang asal-asalan juga Namun ketika kita bersungguh-sungguh Maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepada dengan itu Atau malah lebih besar apabila ditambah dengan rasa syukur kepadanya Tinggalkan semua beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif tersebut di atas Karena cenderung membuat rejeki terasa sempit melilit Ketika menemukan fakta ini dalam kehidupan kita Bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkannya Karena hanya akan membuat rejeki kita seret Dan akhirnya hidup akan berasa semakin sulit Wablahuwaklam pisoab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati